Halo saudara-saudari yang terkasih dan juga Bapak Ibu dimanapun kalian berada Penggabaran hari ini harapan saya kita semua senantiasa diberikan rahmat kesehatan dan jangan lupa bahagia Saudara-saudari yang terkasih hari ini kita memasuki hari Senin biasa dalam Minggu Pasca yang ketujuh Dan bacaan Injil yang akan kita renungkan kita ambil dari Injil Yohanes 16 ayat 29-33 Saudara-saudari yang terkasih dalam bacaan Injil hari ini dikatakan bahwa para murid Yesus berdaya bahwa Yesus datang dari Allah Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ketigaku yang berbunyi demikian Sekarang kamu tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah Pertanyaan refleksi bagi kita untuk mengawali renungan hari ini ialah Bagaimana para murid Yesus sampai percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh putra Allah yang diutus oleh Bapak yang kekal di surga Ketika Yesus mengajar murid-muridnya Ia seringkali berbicara dalam perumpamaan Menggunakan kisah, cerita pendek dan gambaran yang jelas Yang mengekspresikan dalam bahasa gambaran tentang kerajaan Allah itu Seperti apa dan bagaimana kuasa Allah dapat mengubah dan mentransformasi hidup kita seperti hidupnya Kisah-kisah ini dimaksudkan untuk membuat para murid merefleksikan dan berpikir Melalui kebenaran spiritual batin yang dia inginkan mereka pahami dan terima Saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus memberi harapan dan kekuatan kepada mereka Yang percaya kepadanya dan percaya pada firmannya Para murid menyatakan kepercayaan mereka pada Yesus Bahwa ia sungguh-sungguh datang dari Allah Dan mengajar sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang Allah Tanggapan Yesus menunjukkan bahwa ia sepenuhnya tahu dan memahami mereka dengan sanat Baik Yesus dapat membaca hati mereka seperti buku yang terbuka Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Dia tahu kelemahan dan kekuatan mereka Dia tahu kelemahan dan kekuatan kita Sementara kita tidak dapat menghindari semua rasa sakit dan penderitaan yang mungkin menghadang kita di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus meyakinkan kita bahwa dia telah mengalahkan dunia dan semua yang akan berusaha menjaga kita dari pertolongan penyelamatan dan kehadiran kesembuhannya Dia berjanji untuk membimbing kita agar kita selalu aman di dalam dekapan kasihnya Sehingga kita bisa merewati cobaan atau kesulitan apapun yang mungkin harus kita alami di dunia ini Saudara-saudara yang terkasih Roh Kudus memberi kita kekuatan dan keberanian yang kita butuhkan untuk mengatasi setiap kesulitan Dan kita bisa bertahan dengan iman dan juga harapan pada Allah Pertanyaan refleksi bagi kita Apakah kita percaya pada kuasa kasih Kristus bagi kita dan kemenangan yang telah Ia menangkan untuk kita melalui kematian dan kebangkitannya Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Dia sebagai anak-anaknya Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita Amin